Indonesia meraih medali pertama di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Adalah Ninengah Widiasi asal Banjar Dinas Bukit, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Bali, membuka keran medali Tim Merah Putih di Paralimpiade Tokyo 2020. Ninengah Widiasi yang merupakan atlet para powerlifting atau angkat berat itu berhasil meraih medali perak pada pertandingan yang digelar di Tokyo International Forum, Kamis, 26 Agustus 2021. Atlet yang akrab di Sapa Widiasi itu finis di peringkat kedua kelas 41 kg putri dengan angkatan terbaik 98 kg. Angkatan terbaik itu didapat Ninengah Widiasi pada percobaan terakhir atau ketiga. Widiasi tanpa kesulitan melakukan angkatan 96 kg pada kesempatan pertama. Akan tetapi, Widiasi tak mampu menyelesaikan percobaan kedua memasang angkatan 98 kg. Pada percobaan ketiga, Widiasi baru berhasil melakukan angkatan 98 kg. Sementara itu, medali emas menjadi milik atlet asal China, yakni Guo Lingling, dan medali perunggu diraih Clara Saray Fuentes Monasterio, Venezuela. Berkat hasil ini, Ninengah Widiasi sukses memperbaiki prestasi yang diraih sebelumnya pada Paralimpiade Rio 2016. Pada ajang itu, Ninengah Widiasi mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Dari prestasi ini semua lapisan masyarakat Indonesia mengapresiasi dan bangga akan torehan medali yang sudah diraihnya. Dari pihak keluarga sangat bahagia dan menangis haru dengan capaian prestasi Inengah Widiasi kali ini, dan berharap serta berkomitmen dalam pertandingan selanjutnya bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi. Serta pihak keluarga sangat berterima kasih atas doa seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta pelatih dan yayasan yang dari dulu mengasuhnya.